Jiwa Prajurit Mendengar suara yang dikenalnya itu, wajah Tua Zhaoyan Zong langsung berubah menjadi ganas. Niat membunuh yang mengerikan menyebar dengan gila-gilaan. Jiwa Prajurit Dewa Kuno muncul. Dewa Kuno Sultan Evil dan lebih dari selusin ahli Dewa Kuno juga muncul dalam sekejap. Lebih dari selusin pakar bagaikan semut dalam menghadapi tiga kekuatan. Cek-cek, dasar pemarah. Warrior Soul mencibir. Jiwa Prajurit, Jiwa Prajurit Dewa Kuno. Kudengar dia adalah murid Kaisar Jiwa Pedang. Domain Dao Pedangnya sangat tinggi. Aku ingin mencobanya. Master Pavilion Kekosongan Surgawi tersenyum bangga. Tuan Pavilion Kekosongan Surgawi, kau ingin menindas yang lemah. Warrior Soul mencibir. Murid Kaisar Jiwa Pedang yang terkenal itu pasti telah memahami manifestasi dari niat pedang. Aku juga ingin mengalaminya. Ratu Wan Hua tersenyum menawan. Setiap kata-katanya sangat mulia. Warrior Soul merentangkan tangannya dan tersenyum. Lebih baik kalian berdua tidak ikut campur. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika kalian kabur sekarang, kalian masih punya kesempatan. Jika kalian terlambat, akan sulit untuk mengatakannya. Oh, apakah begitu? Master Pavilion Kekosongan Surgawi mencibir. Sudah bertahun-tahun aku tidak mendengar ancaman apapun. Aku merasa sesuatu akan terjadi hari ini. Baiklah. Warrior Soul mengangkat bahu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Terserah kamu apakah kamu ingin mendengarkan atau tidak. Huff, hentikan omong kosongmu. Dimana naik, katakan padanya untuk keluar. Dan Dewa Jiwa Naga yang menghinaku, suruh dia keluar juga. Teriak Zhao Yanzhong dengan marah. Hari ini, dia harus menghancurkan Jiwa Naga sepenuhnya. Orang tua, apakah kau takut pada kakak malamku? Apakah si tua kaisar mata gelap itu tidak berani datang? Atau dia sedang dalam perjalanan ke sini? Warrior Soul mengejek. Tatapan mata Zhao Yanzhong yang ganas dan penuh pembunuhan menatap Jiwa Prajurit. Dia berkata dengan dingin, aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk menghancurkan Jiwa Naga. Jika tidak, semua orang di pavilion awan api dan Jiwa Naga akan mati. Apa yang kamu tunggu? Kenapa kamu tidak menyerang? Apakah kau ingin mati? Tuan pavilion awan api meraung ke arah pavilion awan api. Murid-murid pavilion awan api semuanya ketakutan, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyerang. Mereka semua tahu betapa kuatnya Jiwa Naga. Bukankah Zhao Yanzhong sedang mencari kematian dengan meminta mereka bergerak? Tetua ketiga, tetua pertama menatap Ji Tian Shan. Ekspresi Ji Tian Shan tidak berubah saat dia berkata, Tetua pertama, kalian semua memilih sendiri. Ji Tian Shan jelas-jelas berdiri di pihak Dragon Soul. Mengenai pilihan anggota fire cloud pavilion lainnya, dia tidak memaksa mereka. Para pengikut pavilion awan api memiliki hak untuk memilih. Sangat bagus. Bunuh mereka semua. Zhao Yanzhong tidak membuang kata-kata lagi dan segera memberi perintah. Swiss, Swiss. Pada saat ini, kelompok Jiwa Naga yang dipimpin Jian Chou terbang dengan kecepatan tinggi. Panglima tertinggi, Do Hun dan selusin dewa kuno membungku hormat. Kakak Sol Do Hun, kau tidak perlu tunduk padaku. Aku tidak bisa menerimanya. Jian Chou tersenyum pahit. Kakak prajurit Jiwa, Long Xiao Feng, Zhang Jun Lan, dan yang lainnya menyapanya. Do Hun menjawab dengan gembira sebelum membungku pada Long Sihun dan Cu Tiansu. Do Hun terkekeh dan bertanya, di mana guru terhormat. Tuan yang terhormat akan tiba sebentar lagi. Beliau masih berada di pavilion alkimia, dan mengatakan bahwa beliau ingin memurnikan pil untuk mencapai tingkat dewa kuno. Jian Chou tersenyum dengan ekspresi santai, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Terobos ke dewa kuno, Do Hun tertegun saat dia bergumam, kecepatan kultivasi seperti apa yang dimiliki oleh guru terhormat. Bukankah ini terlalu abnormal? Dulu, ketika aku berhasil mencapai dewa kuno. Kakak prajurit Jiwa, apakah mereka ahli dari kuil mata dewa? Ada beberapa dewa kuno bergelar, Liu Qing yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Do Hun tersenyum dan berkata, Tiga kekuatan utama dari 33 tingkat surga adalah kuil mata dewa, lembah 10 ribu bunga, dan pavilion kekosongan surgawi. Bajingan tua yang memimpin adalah Zhao Yanzhong, dan yang lainnya adalah master pavilion kekosongan surgawi. Dia adalah ratus 10 ribu bunga. Ratus 10 ribu bunga, kakak prajurit Jiwa, apakah itu lembah 10 ribu bunga yang melukai kakak Yuekui dan kakak Hongji? Yang Mei R bertanya dengan heran. Mem, benar juga. Do Hun tersenyum. Seperti yang diharapkan dari ratus 10 ribu bunga, dia sangat cantik, dan dia adalah dewa kuno bergelar hitam. Dia memang memenuhi syarat untuk disebut ratu, Pu Ji Ling Xiao Xiao. Dia tampak cantik di luar, tetapi sebenarnya dia sangat jelek dan kejam di dalam, kata Mu Hong Lian Dingin. Miao Qing Qing berkata dengan dingin, dia sama sekali tidak layak menyandang gelar ratu. Dia hanya menjual penampilannya. Wanita seperti ini adalah yang paling tidak tahu malu. Melihat Dragon Soul dan yang lainnya tengah mengobrol dengan riang, Zhao Yanzhong sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Ekspresi master pavilion kekosongan surgawi, ratus 10 ribu bunga, dan para tetua juga sangat muram. Jiwa naga benar-benar berani mengabaikan keberadaan mereka. Dia sangat sombong. Dia tidak patuh hukum. Ratus 10 ribu bunga begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mempermalukannya seperti ini. Tak termaafkan. Bunuh. Zhao Yanzhong tidak tahan lagi dan meneriakkan perintah. Berdengung-berdengung. Gelombang kekuatan yang mengerikan meletus, membentuk badai yang menyapu langit dengan niat membunuh yang mengerikan. Dalam sekejap, kekosongan itu runtuh seluruhnya, dan kegelapan memenuhi langit. Orang tua, mengapa kamu terburu-buru seperti ini? Tuan kita belum datang. Dou Hun berteriak dengan marah. Niat pedang yang sangat mendominasi meletus, penuh dengan pencegahan. Dia akan mati saat dia tiba. Bunuh. Zhao Yanzhong meraung. Mata tuanya merah padam, dan wajahnya sangat mengerikan. Feng Wuchen berani mempermalukannya. Bagaimana mungkin Zhao Yanzhong membiarkan Feng Wuchen pergi? Akan tetapi, tepat pada saat ini, sebuah kalimat dingin dan aura yang menakutkan langsung membuat Zhao Yanzhong dan yang lainnya ketakutan hingga hati mereka bergetar. Zhao Yanzhong, kamu cukup berani. Beraninya kamu datang ke Dragon Soul dan bertindak kejam. Suara dingin naik terdengar dengan aura yang tak terkalahkan. Malam, wajah tua Zhao Yanzhong berubah drastis saat dia berkata dengan kaget, Kaisar Agung. Alam Kaisar Agung, raut wajah Master Pavilion kekosongan surgawi dan ratus sepuluh ribu bunga berubah drastis pada saat yang bersamaan. Malam telah menerobos ke alam Kaisar Agung. Para tetua dari tiga kekuatan itu begitu takut sehingga hati mereka bergetar, dan keringat dingin mengalir deras. Jiwa naga ternyata punya pengawas dari pusat kekuatan Kaisar Agung, yaitu Malam. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga Malam akan berhasil mencapai alam Kaisar Agung. Situa itu, Kaisar mata gelap, tidak punya nyali untuk datang. Suara dingin naik terdengar lagi. Kemunculan Malam membuat para ahli dari tiga kekuatan ketakutan, menyebabkan mereka mundur. Dia adalah Kaisar Agung yang sangat kuat. Sekalipun ada sepuluh ribu orang, mereka tidak akan mampu membunuh seorang pembangkit tenaga listrik Kaisar Agung, apalagi seribu orang. Saat malam muncul, Hong Ji, Yue Kui, King Yan, dan Dewa Kuno bergelar lainnya muncul satu demi satu. Tentu saja, mereka bukanlah Dewa Pertempuran Jiwa Kaisar Jiwa Naga dan Dewa Pertempuran Jiwa Gelap. Itu mereka, saat Ratu Wan Hua melihat Hong Ji dan Yue Kui, dia terkejut. Kepalanya terbentur, dan wajahnya pucat. Jantungnya terasa seperti dihantam gunung, dan hampir berhenti berdetak. Sosok seseorang muncul dalam pikiran Ratu Wan Hua. Sosok Feng Wu Chen. Itu benar, dialah pria yang telah menekan lembah sepuluh ribu bunga dan istana Kaisar Kuno abadi. Ketakutan yang hebat menyerbu hatinya, dan matanya yang indah dipenuhi dengan keputus asaan. Ratu Wan Hua yakin sepuluh ribu persen bahwa Feng Wu Chen adalah penguasa Jiwa Naga. 3602. Bagaimana mungkin itu dia? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa lembah sepuluh ribu bunga selalu memprovokasi dia? Apa yang harus kita lakukan? Siapa yang dapat menyelamatkan lembah sepuluh ribu bunga? Lembah sepuluh ribu bunga sudah selesai. Ratu sepuluh ribu bunga menangis tanpa air mata. Bagaimana mungkin dia masih bersikap seperti ratu? Belum lama ini, dia telah menyinggung Feng Wu Chen dan telah dihukum berat. Dalam sekejap mata, dia telah menyinggung perasaannya lagi. Betapa tidak beruntungnya dia. Semakin ratu sepuluh ribu bunga memikirkannya, semakin dia ketakutan. Wajahnya yang cantik dan anggun menjadi sangat pucat. Perhatian Zhao Yan Zhong dan Master Pavilion kekosongan surgawi terpusat pada malam, sehingga mereka tidak menyadari ketakutan yang tak terlukiskan di wajah ratu sepuluh ribu bunga. Ratu sepuluh ribu bunga begitu ketakutan, jika Feng Wu Chen mengampuni dia, dia mungkin rela memakan kotoran. Para tetua lembah sepuluh ribu bunga dan banyak dewa kuno yang bergelar sangat ketakutan. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Orang-orang dilembah sepuluh ribu bunga terlalu akrab dengan Hong Ji, Yue Kui, dan Jing Yan. Pikiran mereka dipenuhi dengan bayangan Feng Wu Chen. Pria yang menakutkan itu. Malam, kamu, kapan kamu berhasil menembus alam Kaisar Agung? Dengan kultifasimu, mustahil bagimu untuk menerobos ke alam Kaisar Agung lebih cepat daripada tetua agung. Zhao Yan Zhong bertanya dengan kaget. Dia tidak dapat mempercayainya. Malam menyeringai dingin dan berkata, apa? Siapa yang bilang kalau aku tidak bisa menerobos ke alam Kaisar Agung lebih cepat daripada situa Kaisar Mata Hitam itu? Saat dia selesai berbicara, sosok naik tiba-tiba muncul di sisi kanan Zhao Yan Zhong. Kecepatannya begitu cepat sehingga Zhao Yan Zhong dan yang lainnya tidak menyadarinya. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli tingkat Kaisar Agung. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia berada puluhan jalan di depan mereka. Belum lagi Zhao Yan Zhong dan dua dewa kuno bergelar hitam lainnya, bahkan jika Kaisar Mata Gelap datang, mereka tidak akan sebanding dengan malam bahkan jika mereka bekerja sama. Aura mengerikan Kaisar Agung mengunci Zhao Yan Zhong dan yang lainnya. Tidak ada yang berani bergerak. Malam, tahukah kau akibat menjadi musuh kuil utama tertinggi? Bukannya kau tidak tahu apa yang terjadi pada seratus Kaisar? Teriak Zhao Yan Zhong dengan marah, wajah tuannya tampak garang. Zhao Yan Zhong hanya bisa menggunakan kuil utama tertinggi sebagai ancaman. Tidak ada cara lain. Ledakan. Hah. Zhao Yan Zhong baru saja mengucapkan kata-kata yang mengancam itu ketika Nightfall melepaskan serangan telapak tangan. Gelombang kejut yang dihasilkan menyebabkan Zhao Yan Zhong batuk darah. Sosoknya berubah menjadi garis hitam saat ia terlempar, menghantam gunung abadi yang mengjulang tinggi. Zhao Yan Zhong sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak berani percaya bahwa Night benar-benar berani bergerak. Apakah jiwa naga sesombong ini? Apakah mereka benar-benar tidak takut dengan kuil utama tertinggi? Ketua Aola, Dewa Kuno Winmark, Gao Ding, dan yang lainnya semuanya pucat pasti karena terkejut. Mereka tidak menduga Nightfall akan melakukan tindakan apapun. Dewa Kuno Blutzen segera melesat maju. Meskipun telapak tangan Night tidak membunuh Zhao Yan Zhong, namun telapak tangannya telah melukainya dengan parah. Zhao Yan Zhong, kau berani mengancamku. Ku rasa kau sudah bosan hidup. Iemu tertawa dingin, matanya berkilat kejam. Ratu Wan Hua dan Master Pavilion kekosongan surgawi ketakutan. Mereka tidak berani bernapas dengan keras dan menahan napas. Mereka takut jika mereka salah bicara, Night akan menamparkan mereka sampai mati. Senja, kamu benar-benar berani menyerang Hall Master ini. Zhao Yan Zhong yang terluka parah terbang dengan dukungan Dewa Kuno Blutzen dan meraung marah ke arah tirai malam. Menyerang, apakah kau percaya bahwa aku tidak akan berani membunuhmu? Night berkata dengan dingin, niat membunuhnya yang dingin dan kuat tertuju pada Zhao Yan Zhong. Niat membunuh yang mengerikan dan nyata menyebabkan Zhao Yan Zhong gemetar ketakutan, tidak berani kentut. Malam, jiwa naga memang sangat kuat, tetapi jangan lupa bahwa Istana Mata Dewa adalah salah satu faksi terpenting di kuil utama tertinggi. Istana ini mengendalikan berbagai dunia di alam pangu. Jika sesuatu terjadi pada Istana Mata Dewa, menurutmu apa yang akan dihadapi jiwa naga selanjutnya? Dewa Kuno Tanda Angin berkata dengan serius. Feng Mark, kamu harus mengerti bahwa Istana Mata Dewa ingin menghancurkan jiwa naga. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Dong Hun mengejek. Itu karena kau menyerang faksi-faksi di bawah kuil utama tertinggi terlebih dahulu, secara pribadi mengendalikan langit pertama hingga langit ke-15. Kau memilih untuk menjadi musuh kuil utama tertinggi. Kalau tidak, mengapa Istana Mata Dewa menyerang? Dewa Kuno Win Mark mengerutkan kening. Istana Mata Dewa akan menyerang karena jiwa naga ingin menyerang. Apakah kau mengerti sekarang? Kata Jian Chou Dingin. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dewa Kuno Win Mark berkata dengan nada meremehkan. Pada saat ini, sebuah suara hangat terdengar, menyebabkan semua orang yang hadir sangat terkejut. Entahlah apakah aku melebih-lebihkan diriku sendiri, tapi aku tahu bahwa jiwa naga dapat dengan mudah membunuhmu sekarang. Suara Feng Wuchen terdengar acuh-ta'acuh. Selamat datang, Tuan Tertinggi. Knight, Do Hun, dan anggota Dragon Soul lainnya berteriak dengan hormat. Teriakan mereka bergema di seluruh pavilion awan api, mengguncang langit. Melihat ini, Zhao Yan Zong dan Master Pavilion kekosongan surgawi tercengang. Bukankah itu Knight dan yang lainnya di belakang Dragon Soul? Mengapa Knight dan Do Hun begitu hormat? Dia ada di sini. Ratu Wan Hua ketakutan, pikirannya kosong. Semua orang di lembah sepuluh ribu bunga juga sama. Tubuh mereka bergetar hebat, benar-benar di luar kendali mereka. Feng Wuchen, dewa kuno tanda angin dan dewa kuno darah zen mengerutkan kening dalam-dalam. Siapa dia? Master Pavilion kekosongan surgawi merasa penasaran. Suara ini adalah, wajah tua Zhao Yan Zong langsung menegang, seolah-olah dia sudah menebak siapa pemilik suara itu. Bocah, kau akhirnya keluar. Jika Zhao Yan Zong dan yang lainnya mati, kau dan jiwa naga pasti akan mati. Master Pavilion awan api mencibir dengan bangga di dalam hatinya, seolah-olah rencananya telah berhasil. Di langit di atas Pavilion awan api, sosok Feng Wuchen muncul. Begitu mereka melihat Feng Wuchen, Ratu Wan Hua dan semua orang di lembah sepuluh ribu bunga ketakutan. Ketakutan itu datang dari lubuk hati mereka. Pria ini sungguh menakutkan. Itu, itu dia. Ekspresi Master Pavilion kekosongan surgawi dan para ahli Pavilion kekosongan surgawi berubah drastis pada saat yang sama. Mereka menjadi sangat ketakutan, dan bola mata mereka hampir terbang keluar. Dia, dia sebenarnya adalah dewa tertinggi jiwa naga. Tetua Pavilion kekosongan surgawi begitu takut hingga dia kehilangan kendali atas kandung kemihnya. Mereka semua pernah melihat Feng Wuchen sebelumnya. Terlebih lagi, mereka telah melihat tubuh energi Feng Wuchen setelah ceramah di kuil alkimia kuno berakhir. Baru sekarang Master Pavilion kekosongan surgawi menyadari bahwa peringatan Dohun bukanlah untuk menakut-nakuti mereka. Pria di depannya benar-benar tidak bisa diprovokasi. Benar-benar bocah nakal ini, wajah tua Zhao Yan Zhong tampak sangat garang. Kaisar Gunung Seribu dan Kaisar Mata Gelap dihukum berat karena Feng Wuchen. Dia, ini, bagaimana mungkin dia, Gao Ding, Lu Seng Tian, dan dua pelindung lainnya benar-benar ketakutan. Bukankah ini pelindung agung pavilion Dewa Kuno yang misterius? Dua hari yang lalu, pria ini secara pribadi menilainya. Feng Wuchen melirik orang-orang dari tiga kekuatan utama dan berkata sambil tersenyum tipis, banyak orang yang ku kenal telah datang. Sayangnya, sangat sulit untuk menghancurkan jiwa naga dengan kekuatanmu. Feng Wuchen, kau benar-benar mengejutkanku. Aku menduga bahwa jiwa naga itu milikmu, dan itu benar, kata Dewa Kuno Blutzen dengan sungguh-sungguh. Begitu Dewa Kuno Darah Zen mengatakan ini, ekspresi banyak ahli dari pavilion awan api, pavilion kekosongan surgawi, lembah sepuluh ribu bunga, dan istana mata dewa berubah drastis. Feng Wuchen. Bukankah ini ahli misterius yang memaksa masuk ke surga ke-36? 3603. Terkejut. Benar-benar mengejutkan. Tiga kata Feng Wuchen bagaikan sepuluh ribu sambaran petir, menyambar Ratu Wan Hua dan Master pavilion kekosongan surgawi hingga mereka hangus di luar dan lunak di dalam. Sepasang tatapan mata yang amat ketakutan mendarat pada Feng Wuchen. Seberapa mengerikankah pria ini? Kakak laki-laki dari Kaisar Dukun Kuno dan pemilik pavilion pil ilahi. Kedua identitas ini cukup untuk membuat mereka ketakutan. Terlebih lagi, Feng Wuchen adalah penjaga agung pavilion Dewa Kuno. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Feng Wuchen adalah ahli misterius yang telah menerobos ke-36 tingkat surga. Sekarang, semua orang di alam pangu tahu bahwa orang yang telah menerobos ke-36 tingkat surga adalah Feng Wuchen. Hanya saja mereka tidak mengenalnya dan belum pernah melihat Feng Wuchen sebelumnya. Dewa Kuno Sue Chan, kita bertemu lagi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Sejujurnya, aku benar-benar meremehkanmu. Kecepatan pertumbuhanmu juga di luar imajinasi, kata Dewa Kuno Sue Chan dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sue Chan benar-benar tidak percaya bahwa Feng Wuchen mampu memperkuat jiwa naga sedemikian rupa dalam waktu yang sesingkat itu. Apa yang membuat Dewa Kuno Sue Chan paling tidak percaya adalah bahwa Feng Wuchen adalah pelindung agung paviliun Dewa Kuno dan bahkan murid kaisar luar angkasa. Semua ini mungkin terkait dengan kekuatan misterius itu. Bukankah kamu selalu meremehkanku? Sekarang, kau telah membawa begitu banyak ahli untuk menghancurkan jiwa nagaku. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir sambil melirik tanda angin Dewa Kuno. Feng Wuchen teringat betapa sombongnya Dewa Kuno tanda angin di dunia abadi kuno. Belum lama ini, Dewa Kuno Winmark telah menindas yang lemah di istana kaisar abadi di dunia abadi kuno. Saat bertemu dengan tatapan dingin Feng Wuchen, tanda angin Dewa Kuno tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Jika Feng Wuchen benar-benar ingin menyelidiki masalah ini, Dewa Kuno tanda angin akan mati hari ini. Dasar bocah sombong, Zhao Yanzong berkata dengan galak, yang diinginkannya hanyalah mencabik-cabik Feng Wuchen. Sayangnya, Zhao Yanzong tidak memiliki kemampuan ini. Lembah sepuluh ribu bunga tidak tahu bahwa Anda adalah penguasa tertinggi jiwa naga dan tidak bermaksud menyinggung Anda. Mohon maafkan kami, penguasa tertinggi jiwa naga. Ratu sepuluh ribu bunga segera berlutut dan meminta maaf. Demi bertahan hidup, demi lembah sepuluh ribu bunga, ratu sepuluh ribu bunga tak punya pilihan lain selain berlutut dan meminta maaf. Meskipun Ratu Wanhua tahu bahwa peluangnya tipis, dia tetap harus mencoba. Maafkan kami, Dewa Jiwa Naga. Para tetua dan pelindung lembah sepuluh ribu bunga semuanya berlutut. Dia begitu menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Ini semua kesalahan Zhao Yanzong. Dewa Jiwa Naga, aku buta dan tidak tahu identitasmu. Mohon maafkan aku, Master Pavilion Kekosongan Surgawi juga segera berlutut. Maafkan kami, Dewa Jiwa Naga. Para petinggi Pavilion Kekosongan Surgawi juga berlutut dan meminta maaf. Wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Orang-orang di Pavilion Kekosongan Surgawi tidak menyangka bahwa penguasa yang mereka singgung di lembah sepuluh ribu bunga adalah penguasa tertinggi Jiwa Naga. Ketika Hong Ji dan Yue Kui muncul, mereka seharusnya sudah bisa menebaknya. Tuan Muda Pavilion Kekosongan Surgawi, Ni King Su, telah menyinggung Feng Wuchen sekali di lembah sepuluh ribu bunga. Pada saat itu, Master Pavilion Ni Wuxu dan yang lainnya dipaksa berlutut dan meminta maaf, dan mereka dihukum berat. Sekarang mereka telah menyinggung Feng Wuchen lagi, tidak seorang pun tahu apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kakak Senior Kaisar Dukun Kuno, identitas yang mengerikan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ganggu. Mereka tahu betul bahwa selama Feng Wuchen memberi perintah, mereka semua akan mati. Lembah sepuluh ribu bunga dan pavilion kekosongan Surgawi bukanlah kekuatan di bawah Istana Ilahi Tertinggi. Istana Ilahi Tertinggi tidak peduli dengan kehidupan mereka. Melihat pemandangan ini, kelompok jiwa naga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kalian semua berlutut sekarang? Liu Qingyang tercengang dengan apa yang dilihatnya? Long King Hun menyeringai dan berkata, sepertinya mereka pernah menyinggung Tuan Muda sebelumnya dan takut padanya. Ya, seharusnya tidak salah. Long Taiyi tertawa. Ling Xiao Xiao tertawa pelan dan berkata, Saudara King Hun, sebelumnya kamu berkultivasi dalam pengasingan, jadi tentu saja kamu tidak tahu. Zhao Yanzhong dan yang lainnya juga tercengang. Namun, Zhao Yanzhong segera teringat kejadian di langit ke-33. Lembah sepuluh ribu bunga telah memprovokasi Feng Wu Chen. Tak heran percuma saja mengundang tetua Istana Dewa Gudi dan pelindung pavilion pil dewa. Tidak peduli seberapa kuat Istana Ilahi Gudi, akankah mereka berani menantang Istana Ilahi Alkimia Kuno? Meskipun Istana Ilahi Gudi berada di surga ke-36, kekuatannya jauh lebih rendah daripada Istana Ilahi Alkimia Kuno. Belum lagi pavilion pil ilahi, ibu Feng Wu Chen adalah penguasa pavilion pil ilahi. Lembah sepuluh ribu bunga, pavilion kekosongan surgawi. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak menyangka itu adalah kedua kekuatanmu lagi. Kamu suka mencampuri urusan orang lain. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan sebelumnya? Ini adalah kedua kalinya lembah sepuluh ribu bunga dan pavilion kekosongan surgawi melakukannya. Saat mereka mendengar ini, ratu sepuluh ribu bunga dan niwuxu sangat ketakutan hingga mereka berkeringat dingin. Dewa Jiwanaga, setelah kejadian terakhir kali, lembah sepuluh ribu bunga pasti tidak akan berani menyinggungmu lagi. Hanya saja kami tidak tahu bahwa kau adalah dewa jiwanaga. Kalau tidak, bahkan jika kau memberi kami sepuluh ribu nyali, kami tidak akan berani menyinggungmu. Ratu sepuluh ribu bunga menjawab dengan ketakutan, berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan kesempatan. Ratu sepuluh ribu bunga saat ini hanya memiliki rasa takut dan putus asa, tidak lagi anggun dan mulia. Iya, Tuan Jiwanaga, kali ini kepala balai Zhao Yanzhong yang meminta bantuan kami. Jika kami tahu bahwa Anda adalah Tuan Jiwanaga, kami pasti tidak akan setuju. Tetua ketiga lembah sepuluh ribu bunga segera menambahkan. Tuan Jiwanaga, kami benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah Tuan Jiwanaga. Mohon maafkan kami sekali lagi. Orang rendahan ini berjanji bahwa tidak akan ada waktu berikutnya. Orang rendahan ini akan bersujud kepada Anda, kata niwuxu dengan ketakutan. Para ahli dari pavilion kekosongan surgawi dan lembah sepuluh ribu bunga terus bersujud dan meminta maaf. Suamiku, mereka yang tidak tahu itu tidak bersalah. Lupakan saja kali ini, mereka benar-benar tidak bermaksud begitu, kata Ling Xiao Xiao lembut. Melihat istriku berbicara untukmu, aku tidak akan melanjutkan masalah hari ini. Namun, jika ada yang ketiga kalinya, kau tidak perlu ada. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Terima kasih, istri Tuhan. Terima kasih, istri Tuhan. Ratu sepuluh ribu bunga dan niwuxu mengucapkan terima kasih kepadanya dengan gembira seolah-olah mereka telah diampuni. Enyahlah, kata Feng Wuchen dengan dingin. Para ahli dari lembah sepuluh ribu bunga dan pavilion kekosongan surgawi pergi tanpa ragu-ragu, tidak berani tinggal bahkan sedetikpun. Pria ini terlalu menakutkan. Semakin jauh mereka, semakin aman mereka. Maju, Zhao Yan Zhong meraung dengan suara rendah. Kekuatan jiwa naga sangat mengerikan, dan ada juga seorang ahli kaisar agung. Tidak ada cara untuk melawan pertempuran ini. Kecuali istana mata dewa juga merekrut seorang ahli kaisar agung. Jika tidak, mustahil untuk melawan jiwa naga. Apakah aku sudah bilang kalian boleh pergi? Suara Feng Wuchen yang dingin menusuk tulang terdengar di telinga Zhao Yan Zhong dan yang lainnya. Feng Wuchen, aku tidak percaya kau berani menghancurkan kuil mata dewa. Zhao Yan Zhong meraung marah. Feng Wuchen mencibir, aku tidak tahu sudah berapa kali kamu mengatakan ini. Feng Wuchen, melihat dewa kuno ini tidak mempersulitmu saat itu, bisakah kau melupakannya? Dewa kuno Blutzen mengerutkan kening. Dewa kuno Blutzen, kau boleh pergi. Aku tidak akan mempersulitmu. Namun, Zhao Yan Zhong dan yang lainnya, tanpa perintahku, tidak seorang pun boleh pergi. Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen, jangan pergi terlalu jauh. Zhao Yan Zhong meraung. 3604. Selain dewa kuno Blutzen, bunuh siapapun di istana mata dewa yang bergerak. Feng Wuchen memberi perintah dengan nada mendominasi, tidak mempedulikan kuil utama tertinggi di belakang istana mata dewa. Pena tua kedua, segera kirim pesan ke kuil utama tertinggi. Zhao Yan Zhong berkata dengan muram, wajahnya yang pucat seganas harimau. Ketua Ola, surga kelima belas memiliki wilayah kekuasaan yang kuat. Kita tidak dapat mengirim pesan atau memanggil ahli, kata tetua kedua dengan senyum tak berdaya. Malam, tatapan tajam Zhao Yan Zhong menyapu ke arah malam. Naid merentangkan tangannya dan tersenyum. Tuanku baru saja berkata bahwa tidak seorang pun diizinkan pergi tanpa perintahnya. Setelah lembah sepuluh ribu bunga dan pavilion kekosongan surgawi pergi, Naid telah mendirikan domen. Feng Wuchen, apa yang kau inginkan? Zhao Yan Zhong meraung, begitu marahnya hingga paru-parunya hampir meledak. Zhao Yan Zhong awalnya mengira bahwa dia dapat menghancurkan jiwa naga sepenuhnya dengan bantuan lembah sepuluh ribu bunga dan pavilion kekosongan surgawi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa para ahli dari tiga faksi tidak akan mampu menekan jiwa naga sama sekali. Sebaliknya, mereka begitu takut sehingga mereka tidak berani bergerak. Tidak perlu disebutkan betapa sedih dan frustrasinya dia. Feng Wuchen mengangkat bahu dan bibirnya melengkung membentuk lengkungan berbahaya. Dia mencibir, Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya ingin memberitahumu metode jiwa naga. Jiwa naga bukanlah eksistensi yang bisa diganggu. Melihat cibiran Feng Wuchen, para petarung istana mata dewa mulai panik. Feng Wuchen, kekuatan jiwa naga memang telah menjadi sangat kuat. Namun, dengan jiwa naga saat ini, bahkan dengan bantuan balai suci alkimia kuno, kaisar luar angkasa, dan bahkan paviliun dewa kuno, itu tidak dapat menggoyahkan kuil utama tertinggi. Dewa kuno Blutzen berkata dengan sungguh-sungguh, Jika kamu menghancurkan istana mata dewa, itu hanya akan mempercepat kehancurannya. Aku tidak berpikir kamu akan melakukan hal bodoh seperti itu. Feng Wuchen, jiwa naga adalah musuh paviliun dewa kuno. Bahkan jika kau adalah pelindung agung paviliun dewa kuno, paviliun dewa kuno mungkin tidak akan membantumu saat waktunya tiba. Ola suci alkimia kuno dan paviliun ramuan ilahi tidak ada apa-apanya bagi paviliun dewa kuno, kata dewa kuno Winmark dengan dingin. Feng Wuchen mengangkat bahu acu tak acu dan tersenyum tipis, kau benar. Istana dewa tertinggi memang kuat, jadi aku tidak berniat membunuh mereka. Huff, kamu tidak akan berani, kecuali kalau kamu memang sudah bosan hidup. Zhao Yanzong berkata dengan garang, dan langsung merasa percaya diri. Namun, kalimat Feng Wuchen berikutnya mengejutkan mereka. Malam tiba, aku akan memberimu misi. Lumpuhkan basis kultivasi mereka. Feng Wuchen mencibir. Senyum berbahaya muncul di wajah naik. Apa? Zhao Yanzong dan ratusan ahli lainnya hampir terkena serangan jantung. Aku baru saja mengikuti ujian dewa kuno bergelar berwarna emas, gauding ketakutan setengah mati. Lumpuhkan basis kultivasi mereka, dewa kuno tanda angin gemetar seluruh tubuhnya, wajahnya pucat. Dewa kuno Blutzen juga tercengang. Feng Wuchen berencana mengubahnya menjadi sampah. Feng Wuchen. Berani sekali kau. Zhao Yanzong benar-benar meledak, meraung dengan marah. Feng Wuchen mencibir. Langit kelima belas telah diselimuti oleh wilayah malam. Kau tidak dapat mengirim pesan apapun, juga tidak dapat memanggil ahli apapun. Mengapa aku tidak berani? Bajingan kau. Zhao Yanzong mengumpat. Ledakan. Hah. Tepat saat Zhao Yanzong selesai berbicara, naik menyerang. Tiba-tiba terjadi ledakan, dan Zhao Yanzong memuntahkan setegup darah. Satu telapak tangan telah menghancurkan laut ki milik Zhao Yanzong. ketua balai, tetua kedua dan yang lainnya berteriak ngeri. Malam benar-benar melumpuhkan Zhao Yanzong. Mata Zhao Yanzong melotot dan dia tertegun. Basis kultivasinya benar-benar lumpuh. Zhao Yanzong tidak dapat mempercayai ini nyata, dia juga tidak dapat menerimanya. Ini bukan mimpi, kan? Naik benar-benar berani melumpuhkan basis kultivasinya. Naik mencibir. Orang tua, ini bukan mimpi. Mulai hari ini, kau lumpuh. Ledakan. Perkataan naik bagaikan bom besar yang meledak di telinga Zhao Yanzong. Malam, kau bajingan. Berani sekali kau menghancurkan basis kultivasi ketua ola ini. Zhao Yanzong meraum marah, hatinya dipenuhi ketakutan. Zhao Yanzong dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya cepat terkuras. Basis kultivasi dewa kuno bergelar berwarna hitam benar-benar telah lumpuh. Tetua kedua tercengang dan berkata dengan kaget, Tuan Balai, dia. Basis kultivasi Hallmaster telah hilang, mata dewa kuno Blutzen membelalak. Ketua Balai, dewa kuno Tanda Angin, Gauding, dan yang lainnya menatap Zhao Yanzong dengan ngeri. Bagi para ahli seperti mereka, selain kematian, hal yang paling mereka takutkan adalah lumpuhnya kultivasi mereka. Kepala ola perkasa dari kuil mata dewa ternyata telah melumpuhkan kultivasinya. Basis kultivasi ketua ola ini telah menghilang. Malam, kau bajingan. Sekalipun ketua ola ini mati, aku tak akan membiarkanmu pergi. Ah, Zhao Yanzong hampir menjadi gila. Pikirannya dipenuhi kesedihan, rasa sakit, ketakutan, dan keputus asaan. Pada akhirnya, dia meraung seperti orang gila. Cacat, lumpuh, bagus sekali. Terus lumpuhkan. Lumpuhkan semua ahli kuil mata dewa. Haha, Master Pavilion Awan Api meraung dalam benaknya, amat gembira. Feng Wuchen telah melumpuhkan basis kultivasi Zhao Yanzong dan mengabaikan kuil utama tertinggi. Ini sudah cukup untuk membuat kuil utama tertinggi marah. Master Pavilion Awan Api telah mencapai tujuannya. Malam, lanjutkan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Sesuai perintahmu, jawab naik penuh hormat. Tidak, jangan. Gauding memohon dengan panik. Penjaga agung, mohon ampun. Kami baru saja lulus ujian penjaga agung. Mohon ampun. Penjaga agung, kami tahu kami salah. Mohon maafkan kami kali ini. Tidak mudah untuk mendapatkan basis kultivasi dewa kuno bergelar. Aku akan berlutut di hadapanmu. Lu Seng Tian segera berlutut dan memohon. Feng Wuchen mencibir. Jika aku ingat dengan benar, kamu mengatakan bahwa kamu ingin menghancurkan jiwa naga. Tidak, tidak. Pelindung agung, kau pasti salah dengar. Gauding dan dua orang lainnya menggelengkan kepala karena panik. Dewa kuno Winmark juga berlutut dan memohon dengan panik. Penjaga agung, aku juga tahu aku salah. Tolong jangan lumpuhkan kultivasiku. Aku mohon, tolong jangan. Jika dia berani melumpuhkan Zhao Yanzong, apalagi mereka. Jika mereka tidak berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, kapan lagi mereka akan melakukannya? Malam, lumpuhkan dia dulu, perintah Feng Wuchen. Apa, dewa kuno Winmark ketakutan setengah mati, pikirannya kosong. Ya, wali agung, Nightfall berkata dengan hormat. Wah, mewah. Dewa kuno Winmark baru saja hendak berbicara ketika terjadi ledakan, dan dia memuntahkan setegup darah. Energinya cepat terkuras seiring lenyapnya dasar kultivasinya. Dewa kuno Winmark putus asa, matanya kehilangan kilaunya. Bagi dewa kuno Winmark, lumpuhnya kultivasinya lebih buruk daripada kematian. Lumpuhkan mereka semua, perintah Feng Wuchen. Ledakan-ledakan. Malam menyerang tanpa ragu-ragu. Sosoknya berkedip saat ledakan terdengar. Beberapa ratus ahli kuil mata dewa, termasuk kedua tetua, semuanya lumpuh. Dewa kuno Darahzen menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak, tidak dapat berbuat apa-apa. Ini tidak mungkin nyata, ini tidak mungkin nyata. Zhao Yanzhong sudah ketakutan hingga tak sadarkan diri. Dia menatap kosong ke pemandangan ini, tidak dapat menerima kenyataan ini. Inilah metode jiwa naga, tirani dan kejam. 3.605 Tak satu pun dari ratusan ahli di Istana Mata Dewa yang bisa menerima kultivasinya lumpuh. Mereka semua berharap ini hanya mimpi. Feng Wuchen, kamu tidak akan bahagia lama-lama. Master Pavilion Awan Api merasa gembira sekaligus takut melihat pemandangan yang menggemparkan ini. Dia gembira karena kuil utama Paragon pasti akan mengambil tindakan untuk menghancurkan jiwa naga. Dia takut Nightfall akan melumpuhkannya juga. Master Pavilion Awan Api juga tahu bahwa dirinya berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan dapat dibunuh oleh Feng Wuchen kapan saja. Tetapi karena dia telah berbuat demikian, itu berarti Master Pavilion Awan Api telah mengabaikan kehati-hatiannya. Ratusan ahli jatuh dari langit dengan kultivasi yang lumpuh. Di alun-alun Pavilion Awan Api, banyak sekali suara ratapan sedih, kesakitan, dan penyesalan yang dapat terdengar. Kalian semua, diam. Jika ada yang menangis lagi, aku akan mengebiri mereka. Jian Chou mengancam dengan marah. Namun, itu benar-benar memiliki efek tertentu. Banyak orang yang begitu ketakutan hingga tidak berani bersuara. Kepala Pelindung, bunuh saja kami. Kultivasi kami telah lumpuh, jadi tidak ada gunanya hidup. Pinta Gauding putus asa. Dewa Kuno Blutzen, bunuh aku. Teriak Dewa Kuno Winmark, matanya merah padam. Karena kultivasi mereka lumpuh, tak seorang pun di antara mereka yang ingin hidup lagi. Dewa Kuno Blutzen ketakutan setengah mati dan tidak bergerak. Feng Wuchen, kuil utama Paragon pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan jika aku mati, aku akan membunuhmu sebagai hantu. Zhao Yan Zong berteriak dengan sedih dan marah. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Jika kamu ingin bunuh diri, aku tidak akan menghentikanmu. Aku akan menunggumu membunuhku sebagai hantu. Namun, aku tidak yakin kau akan bunuh diri. Kau mungkin menunggu para alkemis dari kuil utama Paragon untuk menyelamatkanmu, kan? Perkataan Feng Wuchen tidak diragukan lagi memberi harapan kepada Zhao Yan Zong dan yang lainnya. Itu benar. Tetua agung kuil utama tertinggi adalah seorang alkemis tirk. Dia pasti bisa menyelamatkan kita. Pelindung Gauding berkata dengan penuh semangat. Ini adalah satu-satunya cara. Baiklah, cepat pikirkan cara untuk memberitahu tetua agung. Darah Zen. Darah Zen. Cepat kembali dan laporkan pada tetua agung. Harapan Dewa Kuno Winmark. Feng Wuchen, jika aku bisa pulih, aku pasti akan memakanmu hidup-hidup. Injak-injak jiwa nagamu sepenuhnya. Zhao Yan Zong meraung. Mari kita lihat apa yang mampu kau lakukan. Feng Wuchen mencibir, sama sekali tidak merasa terancam. Suamiku, apakah kamu benar-benar tidak khawatir tentang istana ilahi utama tertinggi? Ling Xiao Xiao bertanya dengan lembut dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tentu saja. Namun, ini juga merupakan kesempatan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Long Xihun mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Feng bocah, meskipun aku tidak tahu apa yang sedang kamu rencanakan, langkah ini sangat berbahaya. Anak nakal ini sangat cerdik. Jika dia tidak memiliki keyakinan tertentu, apakah dia akan melakukan ini? Long Xihun tertawa dan berkata. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Leluhur pertama benar, langkah ini memang sangat berbahaya. Kita tidak punya jalan keluar. Ada banyak hal yang tidak bisa kukatakan kepadamu saat ini. Tuan muda, apapun keputusanmu, aku percaya padamu. Nityan tersenyum. Guyuan tersenyum, murid tidak pernah meragukan keputusan guru. Bocah Feng, aku juga percaya padamu. Kera iblis bermata tiga menepuk dadanya. Macan tutul liar dan harimau pemakan surga menampakkan senyum. Dan kami, teriak Crimson Emperor, Chaos God dan prajurit lainnya. Feng Wuchen tertawa gembira, sekarang setelah kita menyingkirkan semua kepura-puraan keakraban, tidak ada ruang untuk diskusi. Semua orang, jangan khawatir. Paling-paling, kita akan mati bersama. Suamiku, jangan mengucapkan kata-kata sial seperti itu. Ling Xiao-siao memarahi dengan suara rendah. Lantai pertama. Haha, baiklah, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Feng Wuchen tertawa senang. Istana Ilahi Mata Dewa merupakan salah satu kekuatan penting dari Istana Ilahi Utama Tertinggi. Misi Istana Mata Dewa adalah mengatur ketertiban di berbagai surga. Sekarang, ratusan ahli telah lumpuh kultivasinya, hal itu pasti akan membuat Istana Utama Ilahi Tertinggi marah. Ini menamparkan wajah Istana Utama Ilahi Tertinggi, menamparkan wajah Penguasa Jiwa Iblis. Kalau Istana Utama Ilahi Tertinggi tidak melakukan gerakan apapun, bukankah itu akan menjadi lelucon? Penguasa Jiwa Iblis sudah mengarahkan pandangannya pada Feng Wuchen, dan saat mereka berada di Istana Utama Ilahi Tertinggi, mereka sudah membuang semua kepura-puraan keramahan. Tidak ada ruang untuk berdiskusi lagi. Demon Sol Soverein pasti akan bergerak menyerang Feng Wuchen dan bahkan mencuri kekuatan misterius itu. Oleh karena itu, Feng Wuchen berencana untuk melahapnya sebanyak yang dia bisa sebelum tubuh asli Demon Sol Soverein kembali. Jika dia tidak bertindak sekarang, sudah terlambat. Buang saja semuanya. Feng Wuchen tertawa dingin. Douhun melambaikan tangannya, dan embusan angin meniup Zhao Yanzong dan yang lainnya keluar. Feng Wuchen, tunggu saja. Aku pasti akan membuat jiwa nagamu membayar seratus kali lipat harganya. Raungan marah Zhao Yanzong datang dari luar pavilion awan api. Feng Wuchen mengabaikannya. Melihat Dewa Kunoblutzen, Feng Wuchen tersenyum tipis. Dewa Kunoblutzen, kamu seharusnya senang karena kamu tidak menyerang orang-orang jiwa nagaku saat itu. Hari ini, aku telah menyelamatkan harapanmu. Feng Wuchen, setelah seratus kaisar, kau lah orang pertama yang berani secara terbuka menjadikan istana dewa utama tertinggi sebagai musuh. Aku harap kau memiliki kepercayaan diri dan kekuatan. Dewa Kunoblutzen meninggalkan kalimat ini dan menghilang. Dewa Kunoblutzen pergi bersama ratusan orang dari istana mata dewa. Guru, apakah mereka masih bisa pulih? Tanya Zhang Junlan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Itu tergantung pada alkemis dari istana dewa utama tertinggi. Kita harus kejam saat berhadapan dengan musuh. Kita tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Itulah yang guru ajarkan kepada kita. Oleh karena itu, guru tidak akan memberi mereka kesempatan untuk pulih. King Xuan tersenyum lembut. Feng Wuchen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tuan, bagaimana kita harus menghadapi benda tua itu? Guisu bertanya dengan hormat. Saudara Feng, bunuh dia. Liu Qing yang menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Feng Wuchen menatap master pavilion awan api dan tersenyum tipis. Master pavilion awan api, bantu aku melakukan satu hal lagi. Jiwa naga akan segera mencapai surga ke-30. Aku harus merepotkanmu untuk memberitahu mereka bahwa jika faksi-faksi di bawah istana ilahi utama tertinggi takut mati, mereka harus enyahlah. Feng Wuchen, kau tidak akan membunuhku. Tanya master pavilion awan api sambil mengerutkan kening. Kamu masih berharga. Kenapa aku harus membunuhmu? Aku masih membutuhkan bantuanmu untuk menyampaikan informasi kepada Dragon Soul. Tentu saja, aku tidak akan membunuhmu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Arti dari kata-kata Feng Wuchen sudah jelas. Nilai dari master pavilion awan api hanyalah menyampaikan informasi. Wajah tua master pavilion awan api benar-benar mengerikan, matanya merah. Feng Wuchen, saya harap Anda tidak menyesalinya. Ji Tian Shan, tunggu saja kematianmu dengan jiwa naga. Teriak master pavilion awan api dengan marah sebelum menghilang. Pavilion awan api sedang dalam penderitaan yang paling berat. Mereka terjepit di antara jiwa naga dan istana dewa utama tertinggi. Sulit bagi mereka untuk membuat keputusan. Istri, King Ching, kembalilah dan berkultifasi dulu. Aku akan mencari beberapa ramuan untuk memurnikan pil. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, kamu harus menerobos ke alam dewa kuno sesegera mungkin. Aku akan menyiapkan pil untukmu menerobos ke alam dewa kuno. Dengan itu, Feng Wuchen menghilang. Saat Feng Wuchen muncul lagi, dia berada di lembah 10 ribu bunga. 3.606 Kemunculan Feng Wuchen membuat semua orang di lembah 10 ribu bunga ketakutan. Ratu 10 ribu bunga, para tetua, pelindung, dan petinggi lembah 10 ribu bunga semuanya datang dengan panik. Para tuan muda dan petinggi berbagai istana juga merasa khawatir. Oh, bahkan sang ratu pun terkejut. Siapakah anak itu? Apa yang dia lakukan? Apakah dia di sini untuk bertindak kejam? Seorang dewa kuno bergelar putih mencibir dengan nada meremehkan. Berperilaku kejam. Huff. Saya pikir dia di sini untuk mati. Tuan muda lainnya tertawa arogan. Kedua tuan muda itu tampaknya tidak menyadari bahwa para tuan muda dan tokoh penting istana lainnya dipenuhi rasa takut. Menurutku, kalianlah yang mencari kematian. Kalau tidak mau mati, tutup mulut saja, kata tuan muda yang dingin sambil melotot ke arah mereka berdua. Keduanya terkejut pada saat yang sama. Salah satu dari mereka bertanya dengan kaget, saudara yang, siapa dia? Seseorang yang tidak mampu kita ganggu. Sebaiknya kita menjauh darinya saat bertemu dengannya. Kalau tidak, bahkan pasukan di belakangmu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tuan muda yang berkata dengan dingin sambil berbalik dan memasuki istana. Seseorang yang tidak mampu mereka singgung. Hati kedua tuan muda itu bergetar. Tuan muda nih lumpuh karenanya. Paviliun kekosongan surgawi hampir hancur. Suara tuan muda yang terdengar dari istana lagi. Apa? Ekspresi kedua tuan muda itu berubah drastis saat ketakutan yang hebat melonjak di hati mereka. Siapakah tuan muda nih? Dia adalah tuan muda dari paviliun kekosongan surgawi. Salah satu jenius teratas di 33 tingkat surga. Telanlah. Kedua tuan muda itu berkeringat dingin dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Setelah mengamati lebih dekat, mereka menyadari bahwa ratus 10 ribu bunga dan para tetua dipenuhi ketakutan. Itu benar. Itu ketakutan. Takut menghadapi musuh besar. Kedua tuan muda itu ketakutan setengah mati dan tidak berani bernapas dengan keras. Identitas macam apa ini? Bagaimana dia bisa menakuti ratus 10 ribu bunga sampai seperti ini? Tidak heran tuan muda yang berkata bahwa paviliun kekosongan surgawi hampir hancur. Di udara, ratus 10 ribu bunga memandang Feng Wuchen dengan ketakutan luar biasa saat berbagai tebakan melintas di benaknya. Apakah Feng Wuchen akan menyelidiki masalah ini secara pribadi? Jika demikian, lembah 10 ribu bunga sudah tamat. Salam, Dewa Jiwa Naga. Ratu 10 ribu bunga dan yang lainnya membungku hormat. Tidak perlu formalitas, kata Feng Wuchen. Semua orang di lembah 10 ribu bunga menghela napas lega. Ratu Wan Hua menahan rasa takut di dalam hatinya dan bertanya dengan penuh hormat, Tuan Jiwa Naga, bolehkah saya tahu urusan apa yang Anda miliki di lembah Wan Hua? Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan lembah 10 ribu bunga. Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu, menyebabkan ratus 10 ribu bunga dan yang lainnya menjadi sangat ketakutan. Ratu Wan Hua dan para tetua segera menghela napas lega setelah mendengar kata-kata Feng Wuchen. Itu benar-benar perasaan kembali ke surga dari neraka. Saya di sini karena lembah 10 ribu bunga memiliki tanaman herbal yang saya butuhkan, lanjut Feng Wuchen. Ramuan obat, Ratu Wan Hua sangat gembira dan dengan hormat bertanya, Ramuan apa yang dibutuhkan oleh Tuan Jiwa Naga? Orang yang rendah hati ini akan segera mengirim seseorang untuk mengambilnya. Tidak perlu, aku akan pergi mengambil ramuannya sendiri. Aku hanya ingin memberi taumu. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan terbang ke lembah di belakang istana. Mimpi Cina. Melihat sosok Feng Wuchen yang pergi, Ratu Wan Hua memerintahkan, Sampaikan perintah ini, tidak seorang pun diizinkan melangkah setengah langkah ke gunung belakang. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Jarang sekali Feng Wuchen datang ke lembah 10 ribu bunga untuk mencari tanaman obat. Ini adalah kesempatan. Guru, tanaman obat apa yang Anda cari? Untuk apa Anda datang ke sini? Ramuan apa saja yang tidak ada di pavilion pil kuno? Tanya Long Senjian. Ramuan ini agak istimewa. Namanya Rumput Neraka Sembilan Yin. Pavilion pil kuno mungkin tidak memilikinya, kata Feng Wuchen. Bahkan pavilion pil kuno mungkin tidak memilikinya. Dapat dilihat betapa langka dan berharganya itu. Rumput Neraka Sembilan Yin, Long Senjian dan yang lainnya tidak tahu jenis tanaman apa itu. Feng Wuchen berkata dengan acu-ta'acu, ini adalah pil ampuh yang dikembangkan oleh guru. Namanya pil neraka jiwa kuno. Ini adalah pil untuk alam dewa kuno. Alam pangu tidak memiliki pil semacam ini. Pil ini sangat efektif untuk menerobos ke alam dewa kuno. Rumput Neraka Sembilan Yin adalah bahan utamanya. Rumput Neraka Sembilan Yin Inferno hanya dapat tumbuh di tempat yang sangat yin dalam kondisi khusus tertentu. Saat pertama kali datang ke sini, saya mencium aroma Rumput Neraka Sembilan Yin Inferno. Kondisi untuk pertumbuhannya sangat sulit, jadi pavilion pil kuno mungkin tidak memilikinya. Sesampainya di gunung belakang, Feng Wuchen melihat Rumput Neraka Sembilan Yin sekilas. Itu adalah ramuan bermutu tinggi yang memancarkan cahaya dingin yang redup. Ramuan itu berkilau dan tembus pandang seperti kristal. Rumput Neraka Sembilan Yin Inferno adalah ramuan bermutu tinggi. Ramuan ini bahkan lebih kuat daripada ramuan bermutu abadi dari dunia abadi kuno. Lembah 10 ribu bunga memiliki berbagai jenis bunga dan tanaman. Rumput ini juga memiliki aroma bunga sutra 10 ribu jiwa. Oleh karena itu, rumput ini diselimuti oleh aroma Rumput Neraka Sembilan Yin Inferno. Orang biasa tidak dapat mendeteksinya. Feng Wuchen menurunkan tubuhnya dan mengagumi ramuan unik ini. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan jiwanya dan dengan hati-hati memetiknya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Pil Neraka Jiwa Kuno dapat meningkatkan efeknya hingga 3 kali lipat. Pil ini sangat efektif untuk menerobos ke alam Dewa Kuno. Jika saatnya tiba, akan jauh lebih mudah bagiku untuk menerobos ke alam Dewa Kuno. Feng Wuchen memetik beberapa lusin batang. Dia tidak meminta banyak. Bagaimanapun, tanaman itu sangat berharga. Ratu, Dewa Jiwa Naga ada di sini. Seorang murid memasuki aula untuk melapor. Wajahnya pucat dan ketakutan. Ratu 10 ribu bunga segera berkata, cepat undang dia masuk. Tidak, Raja ini akan mengundangnya secara pribadi. Sosok Ratu 10 ribu bunga melesat keluar dari aula. Para tetua, pelindung, dan eselon atas semuanya berkelebat keluar. Tuan Jiwa Naga, silakan. Ratu 10 ribu bunga memberi isyarat hormat. Tetua agung 10 ribu bunga dan yang lainnya semua membungku hormat. Mereka bersikap hormat semampunya. Sekelompok wanita cantik menyambutnya dengan hormat. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang iri. Di aula, Feng Wuchen mengeluarkan sebatang herba dan berkata, ini adalah rumput neraka sembilan yin yang kupetik dari lembah 10 ribu bunga. Herba ini sangat berharga dan langka. Tanpa syarat tertentu, herba ini tidak dapat tumbuh. Efek terkuat dari rumput neraka sembilan yin adalah dapat meningkatkan tingkat keberhasilan terobosan ke alam dewa kuno sebanyak tiga kali lipat. Mendengar ini, ratu 10 ribu bunga dan yang lainnya tersentak kaget. Setelah berada di lembah 10 ribu bunga selama bertahun-tahun, mereka tidak tahu bahwa rumput neraka sembilan yin Inferno memiliki efek yang begitu kuat. Saya sudah memetik 38 batang. Ramuan ini tidak bisa dibeli dengan batu yuan kuno, kata Feng Wuchen sambil menjentikkan jarinya. Pilar cahaya kemasan memasuki dahi tetua ketiga 10 ribu bunga ruyan. Kemunculan cahaya kemasan yang tiba-tiba membuat semua orang di aulah utama ketakutan. Jika dewa jiwa naga menyukainya, silakan petik saja. Lembah 10 ribu bunga tidak membutuhkannya. Ratu 10 ribu bunga berkata dengan hormat. Ini adalah isyarat niat baik terhadap Feng Wuchen. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku sudah memberinya resep pil neraka jiwa kuno. Anggap saja harganya 38 batang tanaman obat. Aku tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain. Alam pangu tidak punya pil semacam ini. Ratu 10 ribu bunga kecewa, namun dia tidak menunjukkannya. 3.607 Jiwa Naga Di pavilion alkimia, Feng Wuchen sedang memurnikan ramuan neraka jiwa kuno. Meskipun ini adalah pertama kalinya menyempurnakannya, itu tidak sulit bagi Feng Wuchen. Tak lama kemudian, ramuan neraka jiwa kuno pertama berhasil disempurnakan. Semakin cepat dan semakin cepat. Pembentukan pil dengan pikiran. Hanya dalam waktu 5 menit, Feng Wuchen telah memurnikan 38 ramuan tanpa satu pun kegagalan. Kaisar Agung Sihir Kuno dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak terkejut dengan penyempurnaan Feng Wuchen, tetapi dengan ramuan itu sendiri. Yang lain tidak tahu tentang keberadaan ramuan ini, tetapi Kaisar Agung Sihir Kuno dan yang lainnya mengetahuinya. Ramuan yang tidak ada di alam pangu. Kualitasnya tidak buruk. Senyum puas muncul di wajah Feng Wuchen. Kakak senior, ramuan ini, Kaisar Agung Sihir Kuno bertanya dengan kaget. Ramuan neraka jiwa kuno. Feng Wuchen tersenyum. Itu memang ramuan neraka jiwa kuno yang dikembangkan oleh guru. Itu dapat meningkatkan tingkat keberhasilan menerobos ke alam dewa kuno sebanyak 3 kali lipat. Seru Kaisar Agung Sihir Kuno. Ramuan neraka jiwa kuno jelas tidak ada di alam pangu. Kata Nalan Gong penuh semangat. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Memang tidak ada. Kakak senior, apakah kamu akan menerobos ke alam dewa kuno? Kaisar Agung Sihir Kuno bertanya dengan kaget. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, N, segera. Tuanku, ada penemuan besar. Pada saat ini, suara hormat Kaisar Agung Ao Feng terdengar. Feng Wuchen memberikan resep itu kepada keempat orang itu dan berkata, Teruslah menyempurnakan ras dewa penentang surga. Setelah beberapa saat, Aku akan membimbing kalian untuk menyempurnakan cincin ruang 5 kali. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen menghilang. Ketika dia muncul kembali, Feng Wuchen sudah ada di aula. Ras markis darah. Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Kaisar Agung Ao Feng menjawab dengan hormat, Ya, ras markis darah. Mereka bersembunyi di ruang misterius di tingkat ketiga ruang dimensi. Tingkat ketiga ruang dimensi. Feng Wuchen sedikit terkejut. Tidak heran roh kehidupan tidak merasakan esensi spiritual markis darah. Selain itu, Banyak anggota suku markis darah telah menginjakan kaki di langit ke enam alam pangu, Termasuk tiga kaisar kuno agung. Mereka tampaknya sedang menyelidiki sesuatu. Kaisar Ao Feng mengirimkan suaranya lagi. Tiga kaisar agung kuno. Feng Wuchen berpikir dalam hati, Sepertinya ada cukup banyak ahli suku markis darah yang selamat. Kemungkinan besar, Ada kaisar besar sepuluh arah di antara mereka. Jika para ahli dari suku markis darah tidak selamat dari pertempuran saat itu, Suku markis darah tidak akan memiliki ahli kaisar agung kuno. Feng Wuchen memiliki firasat kuat bahwa suku markis darah masih sangat kuat. Hem, kita hanya perlu tahu lokasi suku markis darah. Jangan beritahu mereka, dan tidak perlu mengawasi mereka secara diam-diam, Kata Feng Wuchen sambil tersenyum berbahaya. Dimengerti, Kaisar Agung Ao Feng menjawab dengan hormat. Bahkan suku markis darah pun tidak akan bisa melindungimu jika kau menyentuh istriku. Feng Wuchen mencibir dalam hatinya. Kemunculan suku markis darah di langit ke-6 tidak diragukan lagi untuk menyelidiki siapa yang menghancurkan gua darah. Ketika aku berhasil menembus alam dewa kuno, Aku akan secara pribadi melakukan perjalanan ke suku markis darah. Aku akan membiarkanmu hidup selama beberapa hari lagi. Feng Wuchen menyeringai dingin. Di mata Feng Wuchen, Sue Yun sudah menjadi orang mati. Dengan satu pikiran, Feng Wuchen menghilang begitu saja. Dia langsung memasuki cincin ilahi. Melihat lusinan avatar Roh Yuan yang tengah berkultivasi dengan gila-gilaan, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Dalam waktu setengah bulan, aku seharusnya bisa menerobos ke puncak alam dewa kuno. Pada saat itu, aku akan menggunakan ramuan neraka jiwa kuno untuk menerobos ke alam dewa kuno. Feng Wuchen penuh percaya diri. Uluhan klon Roh primordialnya berkultivasi dengan gila-gilaan. Dengan bantuan air kolam seribu roh dan harta karun yang kuat, kultivasi Feng Wuchen meningkat pesat. Dia semakin dekat ke puncak alam penguasa kuno. Luar biasa. Langit ke-6 Gua Darah di Jurang Yin Extreme Darah di Gua Darah telah hilang seluruhnya. Ratusan ribu tahun kerja keras hancur dalam sehari. Tidak peduli siapa dia, begitu kita tahu siapa dia, kita harus menghancurkan tulang-tulangnya dan menyebarkan abunya. Seorang kaisar agung kuno menggertakkan giginya dan meraung, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Aura sisa kaisar agung 10 arah dan aura yang ganas dan haus darah ini seharusnya milik Blut Kilin. Tidak ada aura lain di sini. Orang yang disebutkan Sue Yun seharusnya bisa menyembunyikan auranya. Atau mungkin dia bahkan tidak ada. Seorang kaisar agung kuno berkata dengan sungguh-sungguh. Sue Yun seharusnya tidak berbohong. Kaisar agung lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, untuk dapat membuat Blut Kilin tunduk di bawah kendali Sue Yun, garis keturunan orang ini sangat kuat atau kultivasinya lebih kuat daripada Blut Kilin. Selain mereka berdua, aku tidak dapat memikirkan orang lain. Jika memang begitu, mari kita pergi ke jiwa naga langit pertama dan melihat-lihat. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Seorang kaisar agung kuno menyarankan. Kau ingin pergi? Mari kita lihat apakah aku setuju. Tepat saat mereka hendak pergi, suara gemuruh yang dalam tiba-tiba terdengar dari angkasa. Aura yang bergelora, luas dan dahsyat itu menyapu bagaikan tsunami. Kilin darah, raut wajah ketiga kaisar agung kuno berubah. Kilin darah bersembunyi dalam kegelapan. Mengaum. Of, of, of. Raungan yang memekakkan telinga menggema. Aura yang mengerikan membuat enam dewa kuno bergelar dari ras markis darah memuntahkan darah. Bahkan wajah ketiga kaisar agung kuno pun dipenuhi rasa sakit. Mereka tampak pucat. Di hadapan Blut Kilin, para kaisar agung kuno tidak ada apa-apanya. Ras blut markis telah mengendalikanku selama ratusan ribu tahun. Aku telah menderita begitu banyak rasa sakit dan penghinaan. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Blut Kilin meraung. Setiap kata dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Setelah ratusan ribu tahun, orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya hal itu. Ayo pergi. Teriak seorang kaisar agung kuno dengan ketakutan. Wilayah Kilin. Blut Kilin meraung. Seketika, sebuah wilayah yang besar dan kuat tercipta. Dalam sekejap mata, ruang itu berubah menjadi merah darah. Satu juta mayat. Itu sangat nyata. Wilayah Blut Kilin bagaikan kekuatan dewa angkasa. Ia memiliki kemampuan mengubah ruang. Sudah terlambat, seorang kaisar agung kuno merasa ketakutan. Tiga kaisar agung kuno mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka ingin bekerja sama untuk menerobos wilayah tersebut. Sayangnya, dengan kekuatan mereka, mereka tidak mampu menerobos area kilin darah. Kemarahan Blut Kilin. Blut Kilin meraung lagi. Kekuatan garis keturunan yang sangat mengerikan meledak. Di dalam area itu, ruang berwarna merah darah tiba-tiba menggulung gelombang darah yang besar. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Itu sungguh mengejutkan. Enam dewa kuno bergelar berubah menjadi awan kabut darah. Of, of, of. Tiga kaisar agung kuno terkena gelombang darah. Mereka memuntahkan darah pada saat yang sama. Mereka tidak dapat melawan. Darah Kilin. Berhenti. Teriak seorang kaisar agung kuno ketakutan. Blut Kilin, jika keberani membunuh kami, pemimpin kami tidak akan memaafkanmu. Teriak kaisar agung lainnya dengan ketakutan. Mati, Blut Kilin meraung lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga raja bela diri kuno meledak. Kekuatan kaisar agung sepuluh penjuru bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Kekuatan Blut Kilin sungguh mengerikan. Tiga ribu enam ratus delapan. Ini baru permulaan. Kau membawaku lebih banyak rasa sakit dan penghinaan daripada ini. Kirin darah berteriak dengan marah. Aku akan menghancurkan ras markis darahmu. Ratusan ribu tahun kebencian dan kemarahan akhirnya terlampiaskan. Kirin darah tidak tahu di mana ras markis darah bersembunyi. Jika tahu, ia akan pergi ke sana daripada menunggu. Sekalipun tidak dapat menghancurkan ras markis darah, setidaknya dapat membuat mereka membayar harga yang mahal. Di ruang misterius tempat ras markis darah berada. Setelah beberapa saat, luka Sueyun hampir sembuh. Bocah, tunggu aku. Aku akan segera datang menjemputmu. Sueyun membuka matanya, yang memancarkan niat membunuh. Sueyun telah mengendalikan Kirin darah selama ratusan ribu tahun. Dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Sueyun telah meningkatkan blut Kirin selama ratusan ribu tahun. Dia telah membantu blut Kirin mencapai level Kaisar Agung 10 arah. Namun di saat kritis itu, Kirin darah telah berlutut di hadapan orang lain. Dia telah mendengarkan perintah orang lain untuk membunuhnya. Dia tidak bisa menerima ini. Semakin Sueyun memikirkannya, semakin marah dia. Dia ingin mencabik-cabik Feng Wuchen dan Kirin darah menjadi berkeping-keping. Tuan Sueyun, sesuatu yang besar telah terjadi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar istana. Ada apa? Tanya Sueyun. Tiga Kaisar Kuno Agung dan enam Dewa Kuno bergelar yang dikirim oleh suku markis darah kita semuanya telah meninggal di surga ke-6. Orang itu melaporkan dengan hormat. Apa? Mereka semua mati. Wajah Sueyun berubah. Dia langsung bertanya, siapa yang melakukannya? Kami belum tahu. Pemimpin dan para tetua menduga itu mungkin darah Kirin. Pemimpin meminta Tuan Sueyun untuk segera pergi ke istana, kata pria itu dengan hormat. Darah Kirin. Sueyun mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, jika bukan karena blut Kirin, maka itu adalah kekuatan dalam tubuh bocah itu. Hanya mereka yang tahu tentang ras blut markis. Blut Kirin berada di luar kendaliku. Itu pasti karena blut Kirin. Memikirkan hal ini, Sueyun menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di istana. Di istana, pemimpin dan para tetua tampak murung. Udara dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Jelas mereka sangat marah. Sueyun, apakah yang kau katakan tadi benar atau salah? Sang Patriark menatap tajam ke arah Sueyun dan meraung. Auranya yang mengerikan menekan Sueyun. Wajah Sueyun pucat pasi. Dia buru-buru berkata dengan hormat, Patriark, apa yang kukatakan itu benar? Hanya saja kamu tidak mempercayainya. Blut Thunder dan yang lainnya terbunuh. Itu pasti karena blut Kirin. Itu pasti masih ada di langit ke-6. Blut Kirin. Wajah sesepu itu tampak ganas, dan dia berteriak dengan marah. Aku sendiri yang akan membunuhmu. Aku akan menghancurkan Kirin darahmu. Tetua Agung mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Pemimpin klan, blut Kirin adalah Kaisar Agung sepuluh arah. Dia sangat kuat, dan dia membenci ras markis darah. Meskipun kita tidak takut pada blut Kirin, kita tidak bisa bertindak gegabuh. Kalau tidak, kita akan memberitahu pasukan lain di Medan Pangu. Kau benar, Tetua Agung. Jika kita bisa memancing blut Kirin ke blut markis, itu akan jadi cerita yang berbeda. Tapi kurasa blut Kirin tidak akan berani datang. Tetua kedua mengangguk. Patriark, Tetua, saya punya ide, kata Sue Yun. Ada apa, tanya Patriark dengan suara rendah. Pergilah ke Jiwa Naga Langit pertama dan temukan anak itu. Jika dia dalam masalah, Kirin darah tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun. Kata Sue Yun dengan hormat. Bukankah kau mengatakan bahwa anak itu memiliki kekuatan Kaisar Agung yang dahsyat di dalam tubuhnya? Bisakah kau melakukan sesuatu padanya? Tetua ketiga mengerutkan kening dan bertanya. Sue Yun berkata dengan hormat, saya punya cara saya sendiri. Patriark, Tetua, tunggu saja kabar baiknya. Tujuh hari berlalu dalam sekejap mata. Feng Wuchen telah berhasil menerobos ke tahap akhir alam penguasa kuno dan mencapai puncaknya. Di cincin dewa, Feng Wuchen siap menerobos ke alam dewa kuno. Jangan gugup. Kamu memiliki tubuh alam kehidupan abadi dan kekuatan garis keturunan yang kuat. Menerobos ke alam dewa kuno seharusnya tidak menjadi masalah. Ditambah lagi, kamu telah membuat ramuan neraka jiwa kuno, kata Kaisar Keos sambil tersenyum tipis. Feng Wuchen menganggup dan menelan ramuan jiwa kuno. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Berdengung. Kekuatan garis keturunan yang sombong itu meledak. Ruang di cincin dewa bergetar sedikit, tetapi tidak tertutup oleh cahaya kemasan. Menguasai. Berusahalah sekuat tenaga. Long Senjian mentransmisikan suaranya. Feng Wuchen menutup matanya dan tiba di suatu tempat misterius. Ini adalah ruang misterius untuk menerobos ke alam dewa kuno. Ada dua Feng Wuchen di ruang misterius ini. Feng Wuchen lainnya sebenarnya berdiri terbalik. Ada penghalang di antara keduanya. Terobos penghalang ini dan aku bisa menerobos ke alam dewa kuno. Pikir Feng Wuchen. Matanya berkilat tajam. Feng Wuchen segera mengendalikan kekuatan garis keturunan dewa naga dan menyerang penghalang alam dewa kuno. Ledakan. Kekuatan garis keturunan yang kuat menghancurkan penghalang. Dengan ledakan keras, Feng Wuchen terlempar kembali. Di sisi lain penghalang, Feng Wuchen yang terbalik tidak bergerak. Menembus alam dewa kuno tidaklah semudah itu, kata Feng Wuchen sambil mengerutkan kening. Ia mengepalkan tinjunya dan mengumpulkan kembali kekuatan garis keturunan yang mendominasi. Ledakan, dentuman, dentuman. Feng Wuchen menyerang dengan ganasnya lagi dan lagi, namun semuanya berhasil ditangkis. Kekuatan pantulan penghalang itu menjadi semakin kuat. Manifestasi niat pedang. Feng Wuchen mengeluarkan pedang dewa naga dan berteriak. Ruang misterius itu memadatkan pedang energi niat pedang yang tak terhitung jumlahnya. Set. Ledakan, dentuman, dentuman. Sejumlah besar pedang energi niat pedang menyerang seperti lautan yang mengamuk. Retakan akhirnya muncul pada penghalang itu. Feng Wuchen, berusahalah lebih keras lagi. Segera, suara Kaisar Desolate Agung terdengar. Di dalam ruang cincin ilahi, Feng Wuchen sedang duduk bersila dengan mata terpejam. Aura yang terpancar dari tubuhnya semakin kuat. Api ribuan kembali ke asal. Feng Wuchen berteriak dan kekuatan bertarungnya melonjak. Seni pedang ao kekacauan primal. Pedang ao mengeksekusi dewa. Feng Wuchen meraung dan mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang mendominasi melesat keluar dengan kekuatan penghancur. Pedang ao memusnahkan surga. Kekacauan purba membelah langit. Feng Wuchen mengerahkan segenap kekuatannya dan menggunakan teknik pangu kuno yang dahsyat untuk membombardir penghalang tersebut. Akhirnya, surga tidak mengecewakan umat beriman. Di bawah serangan gila Feng Wuchen, penghalang itu penuh dengan retakan dan bisa runtuh kapan saja. Tuan, ini akan berhasil. Kata pedang dewa naga dengan penuh semangat. Feng Wuchen juga sangat bersemangat. Karena terobosan ke alam dewa kuno ada tepat di depannya. Feng Wuchen memegang pedang di tangan kanannya dan membentuk jari pedang dengan tangan kirinya. Jari pedang itu menebas pedang itu. Niat pedang yang lebih dahsyat menyembur keluar bagaikan letusan gunung berapi. Jiwa pedang ao suan. Feng Wuchen melesatkan pedang dewa naga dan berubah menjadi cahaya pedang kemasan yang mendominasi. Ledakan. Kaca. Saat ujung pedang itu bertabrakan, penghalang itu hancur. Di sisi lain, Feng Wuchen berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, Feng Wuchen yang tengah duduk bersila di ruang cincin ilahi, meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan alam dewa kuno. Feng Wuchen tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan gembira, berhasil. Alam dewa kuno awal. 3.609 Di dalam cincin ilahi, gelombang ki yang mendominasi dan menakutkan melonjak keluar dari tubuh Feng Wuchen. Feng Wuchen jelas dapat merasakan suatu kekuatan yang mendominasi dan mengerikan berkumpul dengan gila-gilaan. Kekuatan alam dewa kuno semakin meningkat, begitu pula kekuatan fisik alam abadi. Feng Wuchen sangat gembira. Baik itu kekuatan alam dewa kuno atau alam abadi, besarnya peningkatan itu jauh lebih besar daripada terobosan sebelumnya. Feng Wuchen dapat dengan jelas merasakan perubahan besar dalam tubuhnya. Setiap otot di tubuhnya, hingga sel-sel di pori-porinya, telah mengalami metamorfosis besar. Metamorfosis besar ini memberinya perasaan tak terkalahkan. Tubuh fisik alam abadi semakin kuat. Potensi garis keturunan dan kekuatan ilahi dalam tubuhku tampaknya telah terstimulasi. Mereka menjadi luar biasa kuat. Feng Wuchen sangat gembira. Dia ingin sekali meraung ke langit. Garis keturunan dan kekuatan ilahi Anda sangat kuat. Karena kultivasi Anda terlalu lemah, Anda tidak dapat melepaskan kekuatan sejati mereka. Seiring dengan peningkatan kultivasi Anda, kekuatan ilahi Anda secara alami akan menjadi lebih kuat. Chaos Emperor Lord tertawa gembira. Sederhananya, kamu telah membatasi kekuatan mereka. Ketika kultivasimu mencapai alam kaisar agung, kamu mungkin dapat melepaskan kekuatan sejati dari kekuatan ilahimu. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Aku memiliki kekuatan yang begitu besar bahkan sebelum menstabilkan alam dewa kuno milikku. Setelah menstabilkan alam dewa kuno milikku, dengan garis keturunan dan kekuatan ilahi serta artefak pangu milikku, aku seharusnya mampu bersaing dengan seorang ahli alam dewa kuno pertengahan. Makin tinggi kultivasi seseorang, makin besar pula perbedaan kekuatan di antara masing-masing alam. Anda meremehkan kekuatan ilahi yang dapat membelah langit dan bumi. Kekuatan ilahi yang dapat kau kerahkan sekarang setidaknya sebanding dengan ahli alam dewa kuno akhir. Kaisar Chaos tertawa gembira. Sangat kuat, Feng Wuchen terkejut sekaligus gembira. Kau bisa mencobanya jika kau tidak percaya padaku. Kaisar Chaos tertawa. Feng Wuchen mengepalkan tinjunya dan melepaskan aura yang mendominasi. Dia tertawa. Kaisar Chaos, kendalikan kekuatanmu ke alam dewa kuno akhir. Aku juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengokohkan alam dewa kuno milikku. Setelah menerobos ke alam dewa kuno, semangat bertarung Feng Wuchen tinggi. Dia tidak sabar untuk mengetahui kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Kekuatan garis keturunan Feng Wuchen yang luar biasa meledak saat dia berteriak, Kaisar Kehancuran Besar, serang aku. Kaisar Kehancuran Besar telah mengendalikan kekuatannya hingga ke tahap akhir alam dewa kuno. Feng Wuchen, cepat tekan kekuatanmu. Cepat. Tetapi pada saat ini, raungan panik binatang api misterius yang kacau terdengar dalam pikiran Feng Wuchen. Siapapun yang mendengarnya akan merasa bahwa itu sangat mendesak. Binatang api misterius yang kacau. Feng Wuchen tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia menekan kekuasaannya? Binatang api mendalam kekacauan, eksistensi mengerikan semacam ini, mungkinkah ia masih tidak dapat menghalangi kekuatan Feng Wuchen? Lelucon macam apa ini? Melihat Feng Wuchen tidak bergerak sedikitpun, ditambah dengan ekspresi terkejutnya, Kaisar Surgawi yang agung dan sunyi pun tidak bergerak sedikitpun. Binatang api misterius primal chaos, apa yang terjadi? Ada apa dengan kekuatanku? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Di dalam ruang pikiran Feng Wuchen, binatang api misterius primal chaos ditekan dengan kejam oleh kekuatan yang sangat kuat. Tubuhnya tidak bisa bergerak, dan kekuatannya tidak bisa diaktifkan. Tampaknya ia akan segera mati. Di alam caotik milik Feng Wuchen, mata dewa caotik sedang dalam keadaan terbuka, Dan binatang api misterius primal chaos sedang dikendalikan olehnya. Mengapa hal itu dikontrol? Itu karena kekuatan misterius di alam caotik Feng Wuchen telah muncul. Mata ilahi caotik terbuka secara otomatis, dan dengan kekuatan misterius, Mata ilahi caotik mengendalikan binatang api misterius primal chaos dan menekannya dengan kejam. Kekuatanmu menekanku, binatang api misterius primal chaos meraum dengan cemas. Menekanmu, Feng Wuchen terkejut, dan segera memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat mentransmisikan suaranya, apakah kamu berbicara tentang kekuatan misterius? Itu benar, cepat tekan itu, binatang api misterius primal chaos mengirimkan suaranya. Kaisar surgawi yang agung dan sunyi, mari kita bertarung lain kali. Feng Wuchen berkata cepat, lalu dengan cepat duduk bersila dan menutup matanya. Tanggal 04 Kaisar surgawi yang agung dan sunyi menarik kembali kekuatannya, melirik pagoda reinkarnasi, dan berkata sambil tersenyum tipis, saya harap akan ada waktu berikutnya. Sosok kaisar surgawi yang agung dan sunyi secara bertahap menjadi ilusi. Feng Wuchen sama sekali tidak menyadarinya, karena dia sepenuhnya fokus pada kekuatan misterius itu. Hal pertama yang diperiksa Feng Wuchen bukanlah ruang spiritual, tetapi alam caotik dalam pikirannya. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Bola mata Feng Wuchen hendak terbang keluar. Alam kacau yang tadinya kabur, kini sebening cermin. Apa yang sedang terjadi? Warisan Kaisar Agung yang dilahap berubah menjadi dunia kecil yang misterius ini. Apakah ini terkait dengan terobosanku ke alam dewa kuno? Wajah Feng Wuchen penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dunia kecil yang sebening cermin, dan semua pemandangan ajaib di dalamnya semuanya tercermin di mata Feng Wuchen. Feng Wuchen merasakan ada suatu kekuatan yang memanggilnya. Dunia itu seperti mimpi, tetapi terasa sangat nyata. Feng Wuchen tidak tahu apa itu, tetapi setelah melihatnya beberapa saat, sebuah kekuatan besar tiba-tiba menyedot Feng Wuchen. Detik berikutnya, Feng Wuchen muncul di dunia mimpi. Feng Wuchen berdiri di atas awan keberuntungan sembilan warna dan melayang di udara dunia mimpi. Di segala penjuru, ada gunung-gunung abadi yang mengjulang tinggi, dan di bawahnya ada laut. Ruang itu sangat luas. Dunia yang bagaikan mimpi itu bahkan lebih ajaib dari negeri Dongeng. Tempat apa ini? Feng Wuchen terkejut dan penasaran. Dia merasa tempat ini sangat ajaib. Tepat saat Feng Wuchen melangkah ke dunia mimpi, lingkaran cahaya putih mulai berkumpul dari segala arah. Lingkaran putih mengelilingi tubuh Feng Wuchen dan akhirnya menyatu ke dalam tubuh Feng Wuchen. Permukaan tubuhnya mulai memancarkan cahaya putih redup. Sungguh perasaan yang luar biasa. Sangat nyaman. Mungkinkah lingkaran putih ini adalah kekuatan misterius? Aku tidak bisa merasakan auranya. Feng Wuchen terkejut. Feng Wuchen mengangkat telapak tangannya dan mencoba mengendalikan lingkaran cahaya putih. Di telapak tangannya, energi putih terkondensasi. Aku bisa mengendalikannya. Feng Wuchen sangat gembira. Dia bisa merasakan bahwa energi putih itu sangat lembut. Energi putih itu tampak sangat gembira. Bagaikan perih, ia melompat ke telapak tangan Feng Wuchen. Kekuatan macam apa ini? Feng Wuchen sangat penasaran. Lagi pula, bahkan Chaos Mysterious Fire Beast belum melihat kekuatan ini. Lihat? Kamu telah menerobos ke alam dewa kuno dan memperoleh pengakuan atas kekuatan ini. Tiba-tiba binatang api misterius kekacauan berkata. Lingkaran putih itu memang merupakan kekuatan misterius. Binatang api misterius Chaos, apakah kau tahu di mana ini? Tanya Feng Wuchen. Dunia kekacauan, dan itu adalah Chaos World tingkat Void Spirit yang terbentuk secara alami. Binatang api misterius Chaos mentransmisikan. Terbentuk secara alamiah dunia kekacauan tingkat roh Void. Feng Wuchen tercengang. Dia tidak tahu apa itu. Bukankah dunia kekacauan adalah tempat binatang api misterius kekacauan berada? Itu adalah dunia yang lebih kuat di atas alam pangu. Bagaimana benda itu bisa masuk ke tubuh Feng Wuchen? 3.610 Wilayah kekacauan, alam kacau. Feng Wuchen tampak mengerti, tetapi dia hanya tahu sedikit tentang Chaos Realm. Meskipun disebut domain kekacauan, itu benar-benar berbeda dari semua domain yang pernah dilihat Feng Wuchen sebelumnya. Feng Wuchen, aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberuntunganmu. Sulit bagi para ahli top di Chaos Realm untuk mengembangkan Chaos domain, tetapi kau sendiri yang membentuknya. Suara Chaos Celestial Fire Beast terdengar lagi. Apa? Dibentuk oleh diriku sendiri. Feng Wuchen membelalakan matanya karena terkejut. Para pakar teratas di alam kekacauan sesungguhnya harus berkultivasi untuk memperoleh kesempatan memahami alam kekacauan. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya Chaos Realm. Itu benar-benar tak terbayangkan. Feng Wuchen tidak percaya bahwa alam kekacauannya terbentuk oleh dirinya sendiri. Aku telah berada di alam kekacauan selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah melihat siapapun yang dapat membentuk alam kekacauan. Chaos Swan Fire Beast berkata dengan rasa iri. Binatang api Chaos Swan, apa itu alam kekacauan? Tanya Feng Wuchen. Ia ingin tahu segalanya tentang alam kekacauan. Dunia di Chaos Realm memiliki kekuatan yang sama dengan Chaos Realm, itulah sebabnya disebut Chaos Realm. Chaos Realm terbagi menjadi Void Spirit, Heaven Spirit, Swan Spirit, dan Void Spirit adalah yang terkuat. Chaos Swan Fire Beast berkata, Tapi aku tidak tahu mengapa, tetapi kekuatan di Chaos Realm milikmu bukanlah kekuatan Chaos Realm, tetapi kekuatan misterius berwarna putih ini. Aku belum pernah melihat Chaos Realm seperti itu sebelumnya. Kekuatan misterius ini berada di atas kekuatan suci primal chaos dan lebih kuat dari kekuatan kuno manapun di alam primal chaos. Feng Wuchen mendarat di gunung surgawi. Lingkaran cahaya putih dari segala arah terus berkumpul dan memasuki tubuh Feng Wuchen. Apa yang dilakukan kekuatan misterius ini? Feng Wuchen bingung. Pandangannya tidak pernah lepas dari lingkaran cahaya putih itu. Saat kekuatan misterius memasuki tubuhnya, Feng Wuchen tidak bisa merasakan aura apapun. Selain perasaan nyaman dan aneh, tidak ada perubahan. Kekuatan apa yang dimiliki Chaos Realm? Feng Wuchen bertanya. Alam primal chaos sangatlah kuat. Alam ini dapat menumbuhkan kekuatan dahsyat yang dapat menekan semua wilayah. Alam primal chaos sendiri merupakan tanah harta karun kultivasi yang sangat kuat. Begitu Anda memasuki alam primal chaos, tidak seorang pun akan tahu di mana Anda berada. Dunia di alam primal chaos sama sekali berbeda dengan dunia luar. Binatang api primal chaos suan menyampaikan, bahkan jika kau memiliki kekuatan ilahi spasial, kau tidak dapat memasuki alam primal chaos milik orang lain. Jika kau terjebak di alam primal chaos, kecuali kekuatanmu sangat mengerikan atau kau memiliki alam primal chaos yang lebih kuat, kau tidak akan dapat keluar. Saat kau dikejar oleh para ahli, kau bisa bersembunyi di alam primal chaos. Tidak seorang pun bisa menemukanmu saat itu. Hanya setelah mendengar kata-kata binatang api misterius kekacauan, Feng Wuchen memiliki pemahaman tertentu tentang alam kekacauan. Siapa yang menyangka kalau ahli alam primal chaos begitu kuat? Wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan keterkejutan. Feng Wuchen, aku merasa bahwa kekuatan misteriusmu ini tampaknya memiliki kesadarannya sendiri, kata binatang api misterius yang kacau. Kesadaranku sendiri, Feng Wuchen tercengang. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Itu hanya perasaan, kata binatang api misterius primal chaos. Kembali ketika Feng Wuchen menerobos 36 tingkat surga untuk membunuh di Tian, dia dikendalikan oleh kekuatan putih. Feng Wuchen sama sekali tidak mengetahui hal ini. Sekarang setelah dia mengendalikan kekuatan misterius ini, Feng Wuchen tidak merasakan bahwa kekuatan misterius itu memiliki kesadarannya sendiri. Belum lagi kesadarannya, dia bahkan tidak bisa merasakan aura kekuatan misterius itu. Dia hanya bisa merasakan keberadaan kekuatan misterius itu. Mungkin hanya leluhur primal chaos yang mengetahui kekuatan misterius ini. Ngomong-ngomong, aku tidak mengendalikan kekuatan misterius ini. Kenapa kau ditekan olehnya? Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Hal ini membuat Feng Wuchen sangat bingung. Wajah binatang api misterius primal chaos dipenuhi dengan kepanikan. Tidak mungkin dikatakan bahwa mata ilahi primal chaos dapat mengendalikannya, bukan? Jika Feng Wuchen tahu tentang ini, alangkah mengerikannya. Aneh sekali kalau alam pangu tidak menjadi gila. Mengapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu bisu? Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia merasa ada yang tidak beres. 97 Cina. Namun binatang api misterius primal chaos tetap diam. Ia tidak akan berkata apa-apa meskipun dipukuli sampai mati. Kekuatan misterius ini bisa menekanmu, kan? Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk senyum mengancam. Ekspresi primal chaos misterius fire beast berubah drastis. Ia gemetar. Jika kau tidak mengatakan apa-apa, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Feng Wuchen menyeringai dingin. Dia ingin mengendalikan kekuatan misterius ini untuk menekan binatang api misterius primal chaos. Pada saat ini, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Aura mengerikan tiba-tiba meletus. Kekuatan Feng Wuchen juga meningkat pesat. Kekuatan yang mendominasi adalah kekuatan Feng Wuchen, bukan kekuatan misterius. Apa yang sedang terjadi? Kultifasiku meningkat. Mata Feng Wuchen membelalak. Dia sangat terkejut. Benar sekali. Kultifasi Feng Wuchen telah meningkat. Dalam sekejap mata, kultifasi Feng Wuchen menerobos alam dewa kuno tingkat menengah. Terobosan. Seru binatang api misterius primal chaos. Alam dewa kuno tingkat menengah. Ini. Bagaimana ini mungkin? Feng Wuchen bahkan lebih terkejut dan menjadi linglung. Di dalam cincin ilahi, Kaisar Agung Chaos juga menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kultifasi Feng Wuchen tiba-tiba mengalami terobosan? Kultifasi masih meningkat. Kaisar Agung Chaos berkata dengan kaget. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Feng Wuchen baru saja menerobos ke alam dewa kuno tahap awal. Secara logika, mustahil untuk menerobos ke alam dewa kuno tahap tengah. Feng Wuchen juga tidak memiliki kecepatan kultifasi yang mengerikan. Hal ini membuat Kaisar Agung Chaos tidak dapat mengerti. Di alam kekacauan primal, kultifasi Feng Wuchen masih meningkat pesat. Dalam sekejap, kultifasinya kembali naik daun, mencapai alam dewa kuno tahap akhir. Mungkinkah ini kekuatan misterius yang membantuku meningkatkan kultifasiku? Feng Wuchen berkata dengan kaget. Selain kekuatan misterius itu, Feng Wuchen tidak dapat memikirkan alasan lain. Bagaimanapun, lingkaran cahaya putih di sekitar alam kekacauan primal telah berkumpul dan memasuki tubuh Feng Wuchen. Seharusnya tidak salah. Sudah kubilang padamu bahwa kekuatan misterius ini memiliki kesadarannya sendiri. Itu membantumu meningkatkan kultifasimu, kata binatang api misterius primal chaos. Peningkatan penanaman tampaknya tidak mempunyai niatan untuk berhenti. Itu masih meningkat. Apakah dia berhasil mencapai alam dewa kuno bergelar? Feng Wuchen bahkan lebih terkejut. Bahkan napasnya menjadi tergesa-gesa. Ledakan. Dalam waktu kurang dari satu menit, Feng Wuchen berhasil menerobos lagi. Alam dewa kuno berjudul hijau. Alam dewa kuno bergelar hijau. Binatang api misterius primal chaos tercengang. Dia benar-benar berhasil. Alam dewa kuno bergelar hijau. Feng Wuchen tercengang. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Agung Chaos juga tercengang. Dia tidak dapat memahami fenomena ini. Apa alasan Feng Wuchen bisa menerobos ke alam dewa kuno bergelar hijau dari alam dewa kuno tahap awal? Bagaimana bisa ada hal ajaib seperti itu? Setelah menerobos ke alam dewa kuno bergelar hijau, kultifasinya berhenti meningkat. Ini tidak mungkin nyata, kan? Kekuatan macam apa ini? Feng Wuchen tidak dapat mempercayainya. Akan tetapi, kekuatan yang menyebar dari tubuhnya memang merupakan kekuatan alam dewa kuno bergelar hijau. Feng Wuchen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan garis keturunan dan kekuatan dewa, serta tubuh fisiknya, telah meningkat berkali-kali lipat. Semua ini terlalu nyata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.